oh oh yeah stocking untuk pupuknya boleh Hai ini yang seleksi rontok rontok gimana rontok ya enggak ya enggak cuman di buang dengan Pak siapa Pak Pak Nur Wah sudah ahli ini ahli melon ini yang paling kecil ini yang sudah sedang aja sama tiga ini Oke kita mari Pak silahkan nanti harus diterangin mungkin udah sama Pak Nur sama udah biasa sama orang ini udah oke 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 sistemnya begini ya ini sistem apa Riz disini pakai DFT Pak di papralon 4 in ya ya tertutup jadinya nge-loop 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 terus ke tandon jalan balik sini soalnya balik lagi oke nge-loopnya pakai berapa tahap satu tahap single-state single-state enggak ada dua enggak yang tentu nggak ada main es aja main es saja single-state pakai es artinya adalah ya naik-naik terusnya gitu ini stasi buang buah ini adalah GH yang kedua lagi iya harus wajar dengannya kan termasuk tinggi dong mari bertanam melon dengan cara seperti ini pun juga sudah produksi rutin ya nah sistemnya begini simpel saja nutrisi kita udah ini ya apa itu ab-nya iya ab-mix-nya kontrol juga oke sistem itu disini disana lalu kita langsung aja oke ini adalah varis apa yang dipakai Kujisawa Kujisawa satu GH hari ini berapa tanaman kira-kira pokoknya per meternya ini saya lupa cuman per meternya tiga per meter persegi tiga tiga tanaman maksudnya iya kalau di tiga per meter persegi ini oke ini ya Pak Steve termasuk juga Pak Nur tuh kawan-kawan semua satu GH itu berapa sekarang berapa tanaman satu GH seribu sembilan ratus seribu sembilan ratus penaman iya oke yang beda lengkung ini lengkungnya dengan yang lurus ini apa bedanya enggak ada bedanya enggak ada bedanya sama semua satu GH berarti seribu sembilan ratus berapa berapa meter persegi ini berapa mas sembilan belas kali empat dua sembilan belas kali empat dua yuk kita masuk yuk Steve nanti jalan sini ya iya oke wah wih udah buah nih ombun tipungnya banyak ya iya hati-hati ya iya ini varitas apa puji sawa puji sawa panen berapa hari biasanya panen di 70 hari 7 pelan hari jadi satu pohon satu buah iya satu pohon satu buah satu buah terus kemudian wah sempur dia masuk ini nggak apa-apa nggak apa-apa ini nutrisinya ini apa ab mixnya iya ab mixnya oke pakai tandon air iya masuk langsung itu ya oke oke masuk langsung nutrisinya satu-satu satu racikan kemudian main-main AC aja iya sesuai dengan tahap jadi naiknya beda tiap tahap beda ppmnya aja misalnya minggu pertama minggu pertama kita pakai 700 ppm oke lalu pas terakhir panen paling berubahnya seminggu mau panen 1400 ppm oke jadi perubahannya itu per minggu atau 2 minggu atau gimana atau per bulan perubahannya per biasa 2 minggu 2 minggu sekali berubah iya naikinnya dia berapa ppm jadi 700 ppm jadi apa berapa 700 naik 150 150 ppm 150 ppm 150 ppm per 2 minggu per 2 minggu panennya di 70-an hari oke ini yang melon yang paling disukai lah oleh pasar ya iya bisa dibilang gitu lah oke puas sudah ini racikannya apa aja nih iya sih sama aja gak ada yang beda-bedain sama aja pakai apa aja tuh racikan abemiknya kalnit kita gak tahu kalau racikan abemiknya oke kita dari langsung dari bos kita aja sih oke tapi ratata perlu dari mana dari meroke meroke oke jadi satu hari tuh oke panennya per berapa hari 2 minggu per 10 hari 10 hari sekali keluarkan panen ya terus kemudian berapa sekali panen sekali panen kita bisa dapat 800 800 kg per 2 minggu per 2 minggu per 2 minggu rutin terus rutin sip udah puas ya pakai 1 stage single stage main di ppmnya aja ya mulai 700 ke 150 per 2 minggu panen 70 hari simple tapi kecuali musim bujang kayak gitu lah paling nambah nambah 5 hari betul karena mataharinya kurang kan iya terus tantangan terbesar apa nih tantangan terbesar pas 50 hari jamur jamur oke oke terus atasnya dimatiin nih dimatiin di 30 28 sih dia oh mau mainnya 28 daun 28 daun cukup ya sip sip apa apa lagi tantangan terbesar lebih budaya melon musim hujan aja sih musim hujan jamur muntepungnya iya iya ini muntepungnya uh buahnya ya aduh ampun wah ini buahnya pun bagus ya main di berapa dia apa ini di seluruh berapa di 8 sampai 11 8 sampai 11 mainnya itu yang paling bagus iya itu paling bagus kawininnya jam berapa ini kita dari jam 8 jam 8 sampai jam jam 11 11 oke kalau di atas itu sudah nggak bisa lagi ya basah basah siap mantap apa pesannya orang untuk apa ini melon pesan untuk petani melon di Indonesia pesan untuk petani melon di Indonesia adalah semoga bisa lancar terus lah bisa panen terus semuanya masih berduit kan pasti ya pastilah ya kan pastilah berarti peluang tetap harus bertanam melon jangan takut kan jangan takut lah jangan takut tetap coba terus lah kita tidak pernah gagal betul tiap dua minggu sekali panen 800 kilo mantap selamat 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 betani melon selamat 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 itu paling itu paling ya sip pak nur selamat selamat berjuang terima kasih terima kasih terima kasih selamat terima kasih terima kasih terima kasih selamat yang tengah yang tengah ini ini nutrisinya kemudian ini adalah solar panel yang di tengah ini ruasnya kemudian biarnya itu untuk melon sistem DFT juga nih wah bagus keren untuk untuk terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih